Halo adik-adik kelas 5, kembali lagi bersama Guru Izar Channel dalam konten pembelajaran yang selalu setia menemani kamu untuk belajar dari rumah. Apa kabarnya hari ini? Semoga kamu selalu sehat walafiat, dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan, dan... Tetap semangat belajar dari rumah! Pada kesempatan ini, mari kita kembali belajar Matematika 5 tentang pengumpulan dan penyajian data. Dan hari ini, kita akan mengulang kembali materi penyajian data dalam bentuk tabel dengan soal tugas yang berbeda. Bagaimana adik-adik? Sudah siap belajar Matematika 5 tentang pengumpulan dan penyajian data hari ini? Nah sekarang, coba kalian simak penjelasan tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, sebagai contoh adalah kegiatan Edo. Edo menuliskan daftar golongan darah dari teman-temannya. Edo menanya satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri atas golongan darah A, B, AB, dan O. Berikut data yang didapatkan oleh Edo. Nah, dari data yang sudah didapatkan oleh Edo, kita masukkan ke dalam tabel berikut ini. Kita kelompokkan sesuai dengan golongan darah pada teman-teman Edo. Yang pertama, yang memiliki golongan darah A. Yaitu Beni, Arin, Pandu, Zaki, Putri, Ahsin, Mahmud, Ahmad, Silah, Umar, Wali, dan Panji. Lalu, yang memiliki golongan darah B, yaitu Edo, Indah, Ahadah, Salma, Akil, Aroh, dan Muna. Yang memiliki golongan darah A, B, Lani, Udin, dan Uli. Terakhir, yang memiliki golongan darah O. Ada Siti, Ayu, Rima, Delia, Ali, Rara, Rani, dan Nia. Apabila daftar golongan darah tersebut menginginkan banyak siswa masing-masing sesuai dengan golongan darah tersebut, maka dapat dibuat tabel sebagai berikut ini. Dari data yang sudah didapatkan tadi, kita buat data sebagai berikut. Daftar golongan darah siswa kelas 5. Golongan darah A, banyak siswa atau frekuensinya ada 12. Golongan darah B, frekuensinya ada 7. Golongan darah AB ada 3. Golongan darah O, ada 8 orang. Dan jumlah semua siswa ada 30 orang atau frekuensinya ada 30 orang. Mudah kan? Nah, setelah kalian memahami penjelasan tadi, sekarang simak baik-baik contoh soal berikut ini. Hasil ulangan materi penyajian data pada pelajaran matematika siswa kelas 5 diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berikut hasilnya ya. Pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Tentukan nilai tertinggi dan terendah. Lalu, berapa anak yang mendapat nilai di atas 75. Cara menyelesaikannya, untuk mempermudah data diurutkan terlebih dahulu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Diperoleh hasil sebagai berikut. Data yang paling terkecil adalah 65 dan terbesar 95. Setelah diurutkan, maka dapat data seperti berikut ini. Nah, setelah datanya diurutkan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar, kita dapat menjawab pertanyaan dari yang A. Dari data tersebut, dapat dibuat tabel frekuensi sebagai berikut. Yang pertama, yang nilainya 65. Ada 2 siswa. Yang nilainya 70. Frekuensinya atau banyaknya ada 5 siswa. Yang nilainya 75. Ada 9 siswa. Yang nilainya 80. Frekuensinya ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 85. Frekuensinya ada 4 siswa. Yang mendapatkan nilai 90. Frekuensinya ada 3 siswa. Dan yang terakhir, yang mendapatkan nilai 95. Frekuensinya ada 4 siswa. Jadi, jumlah frekuensi atau banyak siswa yang didapat adalah 30 siswa. Lalu, untuk menjawab pertanyaan yang B. Nilai tertinggi adalah 95. Dan nilai terendah adalah 65. Untuk menjawab pertanyaan yang C. Anak yang mendapatkan nilai di atas 75. Berarti, yang nilainya di atas 75 mulai dari 80 sampai 95. Yang mendapatkan nilai 80. Ada 3 anak. 85 ada 4 anak. 90 ada 3 anak. Dan 95 ada 4 anak. Jadi, anak yang mendapat nilai di atas 75 adalah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 4. Hasilnya adalah 14 anak. Mudah kan? Nah, berikut ini adalah soal baru yang harus kamu kerjakan dengan jujur. Tuliskan jawabanmu pada buku tulismu, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah dan tetap semangat menjaga kesehatan. Selamat menikmati. selamat menikmati